Pendekar Budiman Jilid 7. Bu Ithos yang tentu saja mengerti akan sindiran ini, maka juga dengan kerasia berkata, Pin Cheng telah mengalahkan gurumu, liang bisutai tokoh Hoasan Pai yang terkenal. Sebaliknya kau sebagai muridnya, telah mengalahkan suteku. Bukankah hal ini aneh sekali? Entah kau yang memiliki kepandaian melebih gurumu, entah suteku yang goblok sekali. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kalau Pin Cheng sendiri mencoba dan mengukur sampai di mana tingkat kepandaianmu. Apakah kau takut, Nona? Kalau kau takut, Pin Cheng takkan memaksa dan kau boleh kembali ke Hoasan Kakek Gundul, siapa takut? Bilan gemas juga karena dengan pandai Hoshi itu dapat membalasnya dengan kata-kata. Lekas gerakan Toyamu pemukul anjing itu, Bu Ithos yang tersenyum mengejek. Untuk apakah aku harus bersenjata menghadapi seorang anak kecil? Lebih. Tepat kalau kau mengeluarkan senjatamu, biar Pin Cheng melawan dengan tangan kosong betulkah? Kata Bilan dan cepat bagaikan kilat ia telah mengambil tombak pendek milik Chiang Kui San tadi yang masih berada di panggung itu. Sekali ia menggerakkan tombak itu yang dipegang pada gagangnya, ia telah melakukan serangan yang hebat sekali. Bukan main kagetnya Bu Ithos yang tombak pendek ini setelah berada di tangan Bilan ternyata dimainkan seperti sebatang pedang dan Nona ini karena dapat menduga akan kelihayan lawannya, tidak mau main-main seperti menghadapi Chiang Kui San tadi, sebaliknya datang-datang ia telah mainkan Sin Choa Kiam Hawat, ilmu pedang yang ia pelajari dari Choa Ong Sin Kai. Hebat sekali ilmu pedang ini, dan pula ilmu pedang Sin Choa Kiam Hawat dari Choa Ong Sin Kai ini jarang sekali diperlihatkan di dunia Kang Ong. Oleh karena ilmu pedang ini masih asing bagi semua orang yang berada di situ. Bu Ithos yang benar-benar merasa terkejut. Tadi pun ketika ia melihat gadis ini menghadapi Chiang Kui San, ia sudah merasa heran karena ilmu silat tangan kosong yang dimainkan oleh Bilan bukanlah ilmu silat Loa San Pai. Kini dengan tombak pendek gadis ini mainkan ilmu pedang yang aneh dan luar biasa sekali lagi. Maka Hwasio ini lalu berseru dan toyanya menyambar-nyambar dengan dasyat sekali sehingga Bilan harus berlaku awas dan cepat sekali. Namun gadis ini tidak menjadi takut, bahkan ia pun lalu mainkan ilmu pedangnya yang terpecah menjadi tiga bagian dan setiap bagian mempunyai sembilan jurus yang lihai. Bu Ithos yang sudah pernah menyaksikan ilmu pedang Hoa San Pai, bahkan ia beberapa kali pernah menghadapi ilmu pedang ini, maka melihat jalannya ilmu pedang yang dimainkan oleh Bilan, ia benar-benar tidak mengerti. Beberapa kali mendesak, akan tetapi sia-sia saja karena permainan pedang yang juga bukan mempergunakan pedang asli, melainkan sebatang tombak pendek dari gadis ini tidak dapat didesaknya, bahkan beberapa kali tombak menyerang dengan care yang amat dasyat sehingga membingungkan Burit Hwasiang. Tahan dulu Hwasio itu berseru keras sambil meloncat mundur dan mengeluarkan toyanya yang dipalangkan di depan dada. Ada apa, Burit Hwasiang? Apakah kau sudah merasa cukup? Tanya Bilan mengejek. Nona, Pin Cheng lihat kau tidak mengguna ilmu pedang dari Hoa San Pai. Betul-betulkah kau seorang murid Hoa San Pai? Jangan kau main-main. Ilmu pedang apakah yang kau mainkan tadi? Juga, ilmu pukulanmu ketika kau merobohkan Chiang Neng Hiong tadi pun bukan dari Hoa San Pai. Bilan biarpun suka bergurau, namun mempunyai watak jujur. Ia tertawa dan menjawab, Aku memang anak murid Hoa San Pai, itu tak dapat disangka lagi. Akan tetapi, guru-guruku tidak melarangku untuk mempelajari ilmu silat lain. Apakah kau jerih menghadapi ilmu pedangku tadi? Siapa jerih kepadamu? Kulihat ilmu pedangmu aneh seperti ilmu kepandayan seluman. Agaknya kau dapat belajar dari seorang iblis merah buka Bilan mendengar ini. Memang buit Hoa Siang mempergunakan akalnya. Hoa Siang yang sudah banyak pengalaman ini maklum bahwa menghadapi seorang lincah dan berani seperti Nona ini. Kalau ia bertanya siapa guru Nona ini mengajar ilmu pedang itu tentu ia hanya akan dipermainkan saja. Maka ia mendahului dan sengaja mencaci maki guru Nona itu untuk membangkitkan. Kemarahannya. Memang benar. Bilan yang menjadi marah lupa untuk bergurau dan ia segera mengaku. Hoa Siang tua lancang mulut. Kau hendak bilang bahwa guruku yang baru Coa Ong Sin Kai seorang iblis. Hati-hati kau dengan mulutmu, Hoa Siang terdengar seruan-seruan kaget. Bahkan Semtai Kok Su sendiri sampai bangun dari tempat duduknya. Sin Kun Li Uto Aniyo dan juga Bu Eng Lokai juga bangun dari bangku masing-masing, memandang kepada Bilan dengan matlah, terbelalak. Ada pun buit Ho Siang menjadi pucat dan otomatis memandang ke sana kemari untuk melihat apakah manusia iblis yang ditakuti itu benar-benar berada di tempat ini. Kau mencari suhuku? Haha. Buit Ho Siang, jangan kau ketakutan. Suhu tidak berada di sini, kalau tidak kupanggil dia takkan datang. Jangan kau takut akan tetapi Bilan melihat ke sekelilingnya dan ia menjadi terkejut sekali karena sebagian besar orang-orang yang berada di situ memandang kepadanya dengan sikap bermusuhan dan mengancam. Bahkan Semtai Kok Su sudah menghampirinya dan kini Liong Ho Ateng, berseru keras, Murid si jahat berada di sini, kalau kita tidak menghajarnya, si jahat Co Aung Sin kaitakan tahu rasa betul, si ular jahat itu memang masih hutang beberapa pukulan dari aku berkata Bu Eng Lokai dan tahu-tahu tubuhnya bergerak dan telah berdiri di hadapan Bilan. Anak ular, kau rebahlah ketika tongkat bambunya melayang ke arah kepala Bilan, gadis ini cepat menangkis dengan tombak pendeknya. Akan tetapi Bilan terkejut sekali karena telapak tangannya terasa sakit sekali dan hampir saja tombak pendeknya terlepas dari pegangan. Ia menjadi marah dan tangan kirinya memukul dengan gerakan O Wan Hian Tu, lutung hitam persembahkan buah, sebuah serangan dari ilmu silat O Wan Chi Yang Ho A dari Co Aung Sin Kai. Kini Bu Eng Lokai yang terkejut sekali. Ia adalah seorang hiap kek perantau yang sudah banyak makan asam garam dalam dunia, persilatan, maka ia tahu akan bahayanya serangan kilat ini. Ia pun pernah pula menghadapi O Wan Chi Yang Ho A dari Co Aung Sin Kai, maka ia tidak berani main-main dan cepat ia mengelak sambil berkata, Bagus, kau memang murid si jahat Kim Lyong Ho A Tong melihat betapa kakek pengemis itu sudah turun tangan, lalu ia pun tidak mau kalah, cepat ia mencengkeram dengan tangan kanannya ke arah pundak kiri Bilan. Nona ini cepat melompat sambil mengelak, karena cengkeraman yang mendatangkan angin keras itu benar-benar tidak kalah lihainya oleh senjata-senjata tajam lainnya. Bilan benar-benar sibuk, baru saja ia mengelak, datang sambaran toya dari burit hos yang dari belakang. Ia melompat ke atas dan disambar oleh tongkat dari Bu Eng Lokai. Ia dikeroyok oleh tiga orang tokoh persilatan yang tingkatnya jauh lebih tinggi daripadanya. Akan tetapi gadis ini tidak menjadi gentar dan ia memutar tombak pendeknya sedemikian rupa, mainkan Sin Cho A Kiam Ho A sebaik-baiknya sehingga untuk beberapa lama ia dapat mempertahankan diri dengan baiknya. Akan tetapi ketika Bu Eng Lokai berseru keras dan menghantamkan tongkat bambunya kepada tombak di tangan Bilan, gadis ini berseru, tombaknya patah dua dan terlepas dari pegangannya. Tangan Kim Leong Ho A Tong yang mencengkeram itu telah datang lagi mengarah kepala sedangkan toya burit hos yang kembali telah menyambar pula Bilan menjadi sibuk sekali dan ia lalu menggulingkan tubuhnya ke lantai dan menyerang dengan tendangan kaki. Bertubi-tubi sambil melompat bangun. Ini pun sebuah jurus tipu serangan dari O Wuan Chi Yang Ho A T yang lihai sekali sehingga untuk beberapa jurus gadis ini masih dapat mempertahankan diri dan mengejutkan tiga orang pengetungnya. Akan tetapi Bilan maklum bahwa kali ini ia takkan terlepas lagi dan pasti akan celaka. Ia tidak mengira sama sekali bahwa dengan menyebutkan nama Cho A Ong Sien Kai sebagai gurunya, ia dimusuhi oleh semua orang Kang O, Suhu. Cho A Ong Sien Kai. Mengapa Suhu tidak menolong Teo Chu Bilan berteriak-teriak keras sekali? Maksud gadis ini hanya menakut-nakuti para pengeroyoknya untuk mencari kesempatan melarikan diri. Benar saja, tiga orang pengeroyoknya terkejut mendengar ini dan untuk sesaat serangan mereka mengendur. Mereka berhati-hati sekali sambil memandang kesekeliling, takut kalau betul-betul Cho A Ong Sien Kai muncul. Karena hal itu berbahaya sekali bagi mereka. Bilan mempergunakan kesempatan ini hendak lari, akan tetapi melihat gerakan ini, tiga orang pengeroyoknya yang terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman, dapat menduga akan akal bulusnya ini. Ha, 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 ular betina. Kau jangan menipu kami. Kali ini, biarpun si jahat Cho A Ong Sien Kai sendiri berada di sini, kau takkan terlepas dari senjata kami kata Bu Hit Ho Siang yang kembali menggerakkan Toyanya menghantam kepala Bilan. Gadis ini cepat mengelak dan beratoya yang kuat sekali itu menghantam lantai sehingga papan lantai itu pecah dan bolong. Sementara itu, di bawah panggung, Sien Kunliut Toanyo berkata kepada dua orang muridnya. Kalau saja nona itu bukan murid Cho A Ong Sien Kai, tentu aku akan turun tangan. Memberi hajaran kepada tua bangka-tua bangka yang tak tahu malu itu. Untuk apa kita berada lama-lama di tempat ini? Hayo pergi setelah berkata demikian, nenek ini lalu melompat pergi diikuti oleh dua orang muridnya, menghilang di dalam gelap. Bilan sudah terdesak betul-betul. Ketika tangan Kim Leong Ho A Ong menyambar lehernya, ia sedang mengelak dari serangan tongkat dan toya, maka ia hanya miringkan tubuhnya saja. Berat biarpun lehernya terhindar dari bahaya, namun cengkeraman ini masih saja mengenai pundaknya sehingga pakaian gadis ini di bagian pundak terkena cengkeraman dan robek, kulitnya terbawa sedikit sehingga berdarah pundak itu. Suhu, benar-benar suhu tidak muncul. Kembali Bilan berseru keras sambil melakukan serangan pembalasan mati-matian kepada Kim Leong Ho A Ong, yaitu sambil menubruk maju ia memukul ke arah ulu hati kakek ini. Akan tetapi, Kim Leong Ho A Ong hanya tertawa mengejek dan sekali ia menangkis, tubuh Bilan terhoyung dan celaka sekali bagi gadis ini, ia kena injak papan yang bolong, yang tadi terpukul oleh Toya Burit Ho Siang. Celaka seru gadis ini dengan muka pucat karena kakinya terjeblos sampai di paha bawah panggung. Pada saat itu, Toya Burit Ho Siang kembali menyambar kepalanya dengan keras sekali Bilan merobohkan dirinya ke belakang sehingga telentang di atas lantai dan Toya itu menyambar lewat di atas mukanya dan memukul lantai yang kembali menjadi bolong. Pada saat yang sudah pasti akan menewaskan nyawa gadis itu, tiba-tiba bertiup panggil keras dan tahu-tahu tubuh seorang kakek tinggi kurus yang matanya liar, pakaiannya tidak karuan memegang sebatang tongkat atau ranting bambu warna kuning, berbintik-bintik hijau telah berdiri di situ sambil tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, Siaw Niaw, siapa mengganggu kau? Pada saat itu, tongkat bambu dari Bu Eng Lokai telah menusuk ke arah jalan darah di leher Bilan sedangkan Toya dari Burit Ho Siang telah menyambar lagi, kini untuk memberi pukulan maut ke arah dada gadis itu, juga kini Leong Ho Atong telah mengirim tendangan ke arah kepala Bilan. Hebat sekali akibat dari tiga macam serangan itu setelah kini kakek aneh itu berada di dekat Bilan. Dengan kecepatan yang tak terduga sama sekali, ranting bambunya telah melayang dan mendahului gerakan Bu Eng Lokai, menotok jalan darah di leher pengemis tua ini sehingga ia roboh kaku tertotok jalan darahnya. Kemudian, ketika Toya Burit Ho Siang mengarah dada Bilan, kakek liar matanya ini menggerakkan kaki menendang dan aneh sekali, Toya itu ketika beradu dengan ujung kakinya, terpental dan membalik, bukan memukul dada Bilan, bahkan sebaliknya memukul dada Burit Ho Siang sendiri. Baiknya Burit Ho Siang telah mengerahkan lewakangnya, maka ketika Toyanya melakukan gerakan senjata makan cuan ini terdengar suara buk dan ia hanya merasa terdorong oleh tenaga besar sehingga tubuhnya terguling ke bawah panggung. Adapun Kim Leong Ho Atong adalah yang paling cerdik. Melihat datangnya kakek ini, ia telah melompat mundur menjauhi dan kini semua orang melihat kakek itu menarik tangan Bilan disuruh berdiri. Choa Ong Sin Kai tanda seru berseru orang-orang Kang Ong ketika melihat kakek jembel ini. Choa Ong Sin Kai tertawa terkepeh-kekeh, kemudian ia menudingkan jari telunjuknya yang hanya tulang terbungkus kulit itu ke arah Saru Tai Kok Su sambil. Berkata, kalian ini Sem Tai Kok Su yang keluar dari neraka, menjelma di dunia hanya untuk membuat rusuh. Kalau kalian tidak menyerahkan nyawamu padaku, akan kubasni semua orang di sini. Hayo Maju berlutut Sem Tai Kok Su menggigil, akan tetapi mereka adalah tokoh-tokoh besar dan tentu saja mereka tidak sudi mentaati perintah ini. Bahkan ketiganya lalu mencabut senjata masing-masing dan Kim Lyong Ho Atong merasa jeri lalu berteriak kepada para tamunya, calon-calon Anggaw Ta Eng Hyong Hwe, Chu Ying Hyong Yang Mulia. Si jahat ini telah datang, mari kita basmi bersama orang-orang yang berkumpul di situ, hampir semua membenci Choa Ong Sin Kai yang sudah banyak membunuh orang tanpa sebab, yang sudah banyak merobohkan tokoh-tokoh Kang Ong, maka serentak mereka itu mencabut senjata dan bersiap mengeroyok. Melihat ini, Choa Ong Sin Kai menari-nari kegirangan dan berkata, sayang, sayang, ular-ularku tidak berada di sini. Kalau ada mereka akan berpesta pora. Baik, baik, malam ini aku akan mengantar banyak nyawa kesasar kembali ke asalnya setelah berkata demikian, kaki tangannya bergerak dan terdengar suara keraak-kraak keras sekali. Ternyata tiang-tiang panggung itu hampir roboh. Ketika ia melihat tubuh Bu Eng Lokai masih terbaring kaku di lantai panggung, ia lalu mengangkat kaki menginjak kepala pengemis itu. Perak pecahlah kepala itu dan otaknya berhamburan. Kemudian ia menenggang mayat Bu Eng Lokai itu ke bawah panggung. Suhu, jangan bilan mencegah dan merasa ngeri sekali. Gadis ini tahu bahwa gurunya ini kalau sudah marah, amat kejamnya. Gurunya yang berotak miring ini. Memang pembenci manusia dan akan terjadi perkara mengerikan sekali kalau suhunya ini melanjutkan amukannya. Akan tetapi Coa Ong Sin Kai sudah kumat gilanya, ia memondong tubuh muridnya dan membawanya melompat ke bawah panggung. Sekali saja ia menggerakkan kaki menendang tiang besar yang menyangga panggung, terdengar suara keras dan panggung itu roboh, membawa para tokoh besar yang masih duduk di ujung panggung. Mereka yang duduk di atas itu adalah Sem Tai Kok Su dan para tokoh tua yang berkepandaian tinggi, maka cepat mereka bergerak melompat turun sehingga semua selamat, kecuali tiga orang pelayan yang ikut jatuh bersama panggung dan tertimpa oleh tiang-tiang dan atap sehingga mereka menjerit-jerit seperti babi di sembelih. Suma Kuan Seng yang melihat hal ini, menjadi marah sekali. Orang tertua dari tokoh Hui Eng Pai ini memang bernyali besar sekali, dan juga ia memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Melihat sepak terjang Coa Ong Seng Kai, ia menjadi marah sekali dan sambil berseru keras ia mencabut pedang lalu menerjang orang gila yang mengamuk itu. Pengemis gila, kau jahat dan kejam sekali jangan bilang masih berseru mencegah perbuatan Suma Kuan Seng dan juga mencegah gurunya bertindak, akan tetapi terlambat. Melihat terjangan Suma Kuan Seng yang memutar pedang dan menyerang dengan hebatnya, menusuk ke arah dada Coa Ong Seng Kai, pengemis sakti ini tertawa bergelak-gelak dan ranting bambu di tangannya memapaki pedang itu. Sungguh aneh, ranting itu bagaikan seekor ular, dapat melengang lengguk dan membelit pedang itu, dan ketika Suma Kuan Seng hendak membetot kembali, tahu-tahu ia bahkan terdorong ke depan, terbawa. Oleh tenaga tarikan dari Coa Ong Seng Kai yang benar-benar kuat sekali itu. Kuan Seng terkejut sekali dan ia tahu akan bahaya. Seandainya ia melepaskan pedangnya dan meloncat mundur, belum tentu keburu karena ia tahu akan kecepatan serangan kakek gila ini, dan jarak antara mereka sudah mendek sekali. Maka lalu menggerakkan tangan kirinya memukul kepala Coa Ong Seng Kai. Kakek ini kembali tertawa dan dengan tangan kiri ia mengganti pegangan pada ranting bambunya dan dengan demikian tangan kanannya menerima pukulan itu. Gerakannya cepat sekali dan tahu-tahu tangan kiri Suma Kuan Seng yang dipukulkan itu telah tertangkap pergelangannya. Ia memencet dengan tenaga luakang dan Suma Kuan Seng memekik keras dan terdengar suara krak dan tulang pergelangan tangan ketua Hui Eng Pai itu remuk. Suma Kuan Seng menjadi dekat sekali. Ia menahan napas, mengerahkan luakangnya ke arah kepalanya, dengan dekat ia hendak mengadu nyawanya. Ia menyerudukan kepalanya ke arah dada kakek itu. Akan tetapi Coa Ong Seng Kai bahkan meloncat sedikit ke atas sehingga yang kena serudukan bukan dadanya melainkan perutnya yang kempis itu. Cep kepala Suma Kuan Seng menancap di perut Coa Ong Sio Kai yang masih tertawa hahaha hai hai dan kepala itu tidak dapat terbetot kembali. Suma Kuan Seng merasa betapa kepalanya sakit sekali, seperti dijepit oleh jepitan besi, berdenyut-denyut dan makin lama makin panas. Juga ia tidak dapat bernapas lagi, sehingga kini hanya kedua kakinya yang bergerak-gerak seperti orang sekarat. Selaka teriak Seng Tai Kok Su dengan muka pucat. Bedebah lepaskan saudaraku Suma Kuan Eng mencabut senjatanya, yaitu sepasang tongkat bercagak dan ia menerjang. Akan tetapi Coa Ong Sien Kai sambil tertawa-tawa lalu mengerahkan ambekannya dan tahu-tahu tubuh Suma Kuan Seng terpental ke belakang bagaikan sebuah pelor besar menerjang ke arah adiknya sendiri. Suma Kuan Eng lalu melepaskan senjatanya dan menyambut tubuh kakaknya itu, akan tetapi alangkah kagetnya ketika melihat bahwa Suma Kuan Seng sudah mati dan pada kening dan jidatnya ada tanda-tanda biru. Suma Kuan Eng menjerit dan hampir ia pingsan saking marah dan sakit hatinya. Juga Seng Tai Kok Su sudah bersiap-siap untuk mengeroyok. Suhu, jangan banyak membunuh orang, bilang kembali berseru, akan tetapi dijawab dengan tertawa menyeramkan oleh Coa Ong Sien Kai. Pada saat itu dari atas melayang turun dua tubuh orang tua yang gerakannya ringan dan gesit sekali. Coa Ong Sien Kai, orang gila. Biarpun kami senang melihat kau membunuh mereka semua, akan tetapi kau terlalu kejam dan terlalu gila. Coa Ong Sien Kai marah sekali dan cepat ia memandang. Tiba-tiba matanya terbelalak lebar dan Bilan merasa heran sekali melihat wajah burunya ini kelihatan takut. Ia cepat menengok dan melihat bahwa yang datang itu bukan lain adalah dua orang kakek kembar yang telah beberapa kali bertemu dengan dia dan Main Meta. Dua orang kakek itu sambil tersenyum-senyum berdiri di situ, nampak tenang-tenang saja seperti di situ tidak terjadi perkara hebat. Keduanya memandang ke arah Coa Ong Sien Kai dengan senyum mengejek. Tiantai Siang Mo, bibir Coa Ong Sien Kai berkata perlahan, akan tetapi suaranya cukup terdengar oleh semua orang sehingga muka orang-orang itu menjadi makin pucat. Baru mendengar dan melihat Coa Ong Sien Kai saja sudah membuat jantung mereka berdebar gelisah, kini nama Tiantai Siang Mo membuat mereka seakan-akan kehilangan semangat yang terbang keluar dari tubuh saking takutnya. Sebaliknya Bilan cepat memandang dan ia terheran-heran. Kedua kakek itu kelihatannya baik hati dan sabar, mengapa ditakuti semua orang Kang ONW dan dianggap amat kejam dan ganas? Coa Ong Sien Kai tiba-tiba menyambar tubuh Bilan, mengempit pinggang yang ramping dari muridnya itu sambil berseru. Siaw Niaw, burung kecil, mari kita terbang pergi dari sini setelah berkata demikian, sekali saja ia menggerakkan kedua kakinya, ia telah meloncat tinggi sekali dan lenyap di malam gelap. Suhu. Aku tidak mau ikut Suhu pergi. Suara gadis ini terdengar jauh sekali, tanda betapa hebatnya ilmu lari cepat dari Coa Ong Sien Kai itu. Sien Kai, kau tidak boleh memaksa orang menjadi muridmu. T. Lomo berseru dan sekali tubuhnya berkelebat, kakek ini pun lenyap dari pandangan mata. T. Lomo hanya tersenyum-senyum saja. Ada pun S. M. Tai Kok Su setelah mengetahui bahwa dua orang kakek yang sama mukanya itu adalah T. T. Siang Mo yang amat terkenal di dunia Kang O, Lalu ketiganya maju menghampiri T. Lomo yang masih berdiri di situ. Dengan hormat sekali mereka menjurah, lalu terdengar Kim Leong Ho Atong berkata, Oh, tidak taunya Jiwi adalah T. Siang Lo Chiampo yang amat terkenal di dunia. S. T. bertiga mengaturkan hormat kepada Jiwi dan silahkan duduk di dalam di mana kita dapat mengobrol. Dengan enak. Harap Jiwi sudi memaafkan bahwa kami tidak mengetahui lebih dulu sehingga berlaku kurang hormat dan tidak mengadakan penyambutan yang selayaknya, Akan tetapi, melihat sikap yang bermuka-muka ini, T. Lomo hanya memperlebar senyumnya, lalu sekali tangannya bergerak mendorong, Ia telah melakukan serangan hebat sekali ke arah tiga orang guru negara Kim itu. S. Taikok Su cepat mengelak, akan tetapi angin dorongan itu tetap saja telah membuat mereka terhuyung-huyung mundur sampai lima langkah lebih, Seakan-akan mereka itu tertiup oleh angin taufan yang kuat sekali. Ketika S. Taikok Su meningok, ternyata Tian Lomo sudah tidak kelihatan lagi. Mereka menarik napas panjang dan hati mereka menjadi kuncup. Baiknya orang-orang seperti Tian Te S. Yang Mo dan Cho A. Ong S. K. itu tidak mau mencampuri urusan negara, Karena kalau mereka itu ikut campur dan memusuhi negara Kim, sungguh beratlah tugas mereka bertiga. Maka mereka lalu cepat menyuruh orang membereskan semua kerusakan dan mengurus semua jenazah yang menjadi korban keributan itu. Testa dilanjutkan, akan tetapi sekarang sudah tidak dapat ditimbulkan kegembiraan seperti tadi. Semua orang telah ketakutan dan seorang demi seorang, mereka meninggalkan taman itu. Betapapun cepatnya Cho A. Ong S. K. berlari, namun ketika Fajar menyingsing dan ia telah tiba di tempat yang hampir seratus li jauhnya dari Chin An dan berhenti di pinggir jalan, Tau-tau dari belakangnya terdengar seruan keras. Cho A. Ong S. K. kau lepaskan nona itu. Pengemis ular ini terkejut dan marah sekali. Ia menurunkan bilan dari pondungannya dan berkata kepada muridnya itu. Bilan, benar-benarkah kau tidak mau turut dengan aku dan hendak ikut mereka itu? Mendengar suara yang mengandung ancaman dan melihat sinar matu kakek ini, Bilan terkejut sekali dan tahu bahwa kalau ia salah omong, gurunya ini tentu takkan segan-segan untuk membunuhnya. Maka ia berkata, Suhu, siapa mau turut mereka? Aku tidak mengenal mereka itu. Aku hanya ingin hidup sendiri, tidak terikat oleh siapapun juga. Maka biarkanlah aku pergi sekarang, Suhu. Sebelum Cho A. Ong S. K. menjawab, berkelebat dua bayangan orang dan tahu-tahu Tiantes yang mau telah berada di depan mereka. Cho A. Ong S. K. kami tahu kau gila dan ganas. Nona ini mempunyai bahan yang baik, sayang kalau sampai rusak di tanganmu iblis kembar. Kalian mau apakah mengejar-ngejarku? Bilan ini adalah muridku, mengapa tidak ku bawa pergi dari tempat celaka itu? Kami tahu bahwa dia pernah mempelajari ilmu silatmu yang ganas dan buruk, akan tetapi kami pun mendengar bahwa dia tidak mau ikut dengan kau lagi. Mengapa kau hendak memaksanya? Tak tahu malu. Ada sangkut paut apakah kau dengan urusan kami guru dan murid? Cho A. Ong S. K. membentak dan mukanya menjadi merah saking marahnya. Kalau bukan Tiantes yang mau yang dihadapinya, tentu kakek ini sudah membunuh orang lagi. Sangkut paut apa? Kami telah memilihnya untuk mewarisi ilmu silat baru yang kami ciptakan bagus. Cho A. Ong S. K. melirik ke arah bilan. Bocah lancang, apakah kau berani hendak menipu gurumu? Kau harus mampus setelah berkata demikian dengan cepat. Sekali Cho A. Ong S. K. menubruk dan mengirim serangan maut ke arah lambung muridnya sendiri. Kalau lain orang yang diserang secara begini tentu ia akan roboh tak berfernyawa lagi. Akan Tianti Bilan pernah mempelajari ilmu silat dan raja ular ini dan karena serangan yang dilakukan oleh Cho A. Ong S. K. itu adalah jurus dairi O. Wan Chiang Hoat yang pernah dipelajari oleh Bilan, maka darah ini tahu kero mengelaknya. Ia tahu bahwa gurunya menyerang dengan tipu O. Wan Tui San, lutung hitam mendorong gunung, yang tentu akan diteruskan dengan tendangan berantai yang dahsyat sekali. Maka gadis ini lalu menjatuhkan diri bergulingan di atas tanah dengan gerak tipu perngiling turun gunung. Memang ia selamat dari serangan pertama itu, akan tetap P. O. S. K. sambil memaki-maki terus melompat mengejarnya dan mengangkat tangan memukul. Pada saat itu terdengar bentakan keras, jangan bunuh dia dan tubuh Cho A. Ong S. K. terpental ke belakang. Ternyata bahwa Tian Lomo telah menangkis pukulan ini. Melihat betapa tubuh Cho A. Ong S. K. terpental, dapat diduga bahwa tenaga luakang dari Tian Lomo lebih menang setingkat. Cho A. Ong S. K. terkejut dan makin marah ia lalu menyabet dengan ranting bambunya. Sabetan ini tidak boleh dipandang ringan dan Tian Lomo cukup maklum akan bahayanya sabetan ini. Walaupun senjata. Kakek lar itu hanya sebatang ranting bambu, namun ranting bambu itu bukanlah bambu biasa, Melainkan bambu ular yang hanya terdapat di puncak bukit sebelah selatan Godisan, Sebuah bukit yang penuh ular di mana bambu kuning berbintik-bintik hijau ini batangnya penuh dengan ular-ular berbisa Sehingga ranting bambu ini pun mengandung bisa yang jahat sekali. Tian Lomo meloncat ke atas lalu berjungkir balik beberapa kali ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan ranting bambu. Akan tetapi, Coa Ong Sin Kai maklum bahwa senjatanya ini ditakuti lawan, Maka mengejar terus dan mendepak Tian Lomo sebelum Tian Lomo datang membantu. Pikirnya, kalau ia dapat membunuh Tian Lomo, biarpun dia harus menghadapi pedang dari Tian Lomo, Ia takkan begitu merasa berat, pula biarpun andai kata ia akan mati di tangan Tian Lomo, Ia tidak rugi kalau sudah berhasil membunuh Tian Lomo. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa kepandayan Tian Lomo tinggi sekali. Biarpun dia sedang berjungkir balik di udara, namun Tian Lomo dapat melihat lawannya mendesak. Tiba-tiba ia berseru keras. Coa Ong Sin Kai, terimalah jarum jarumku dan ketika tangannya terayun, Sekaligus tujuh batang jarum yang merupakan sinar emas menyambar ke arah tujuh jalan darah di seluruh tubuh Coa Ong Sin Kai. Itulah Kim Kong Tau Kucum, jarum penembus tulang bersinar emas, salah satu keistimewaan atau kepandayan khusus dari Tian Lomo. Kini Coa Ong Sin Kai yang repot. Sambil menyumpah-nyumpah pengemis ular ini memutar ranting bambunya sambil mengelap ke sana kemari agar jangan sampai menjadi korban jarum-jarum itu. Sebatang saja jarum mengenai tubuhnya, akan celakalah dia. Curang bentaknya marah setelah tujuh batang jarum itu dapat dielakan. Akan tetapi Tel Lomo telah menghadapinya dengan sebatang pedang kayu. Pedang ini sepotong cabang pohon yang baru saja dipatahkannya dari batangnya. Ular Hina Gina, kau menyerang orang bertangan kosong, sekarang kau bilang orang lain curang? Nah, majulah, kebetulan sekali kami hendak mencoba ilmu silat kami yang baru. Coa Ong Sin Kai pernah bentrok dengan Tian Te Siang Mo dan dulu ia sudah kena dikalahkan. Biarpun selama ini Coa Ong Sin Kai sudah melatih diri dan mendapat kemajuan pesat, namun ia tetap saja merasa jerih menghadapi dua orang kakek kembar yang tingkat kepandainya sudah lebih tinggi daripadanya itu. Akan tetapi, karena penasaran dan merasa betapa haknya sebagai guru dari bilan hendak dirampas, ia tidak puas kalau tidak menyerang lebih dulu. Maka sambil berseru kerasia lalu menerjang dengan ranting bambunya yang lihai. Telomo mengeluarkan pekek menyelamkan dan pedang kayunya digerakkan secara aneh. Inilah ilmu silat Tian Te Kun yang baru-baru ini diciptakan bersama kakak kembarnya. Ilmu Tian Te Kun ini dapat dimainkan baik dengan tangan kosong, berpedang, atau bahkan dengan senjata lain. Oleh karena itu, biarpun ia hanya memegang pedang kayu, namun keliayanya tidak kalah oleh pedang pusaka yang manapun juga. Menghadapi permainan pedang kayu yang aneh ini, Cho Ong Sin Kai menjadi bingung dan sibuk sekali menjaga diri. Biarpun ranting bambunya cukup ganas, namun ia kalah cepat dan pula kalau gerakan ranting bambunya aneh, maka gerakan pedang kayu ini lebih aneh lagi. Tian Lomo hanya menonton saja, lalu sambil tersenyum ia berkata kepada Bilang, Kau lihat, mana lebih hebat, ilmu silat orang gila itu ataukah ilmu silat kami? Bilang merasa gembira sekali melihat ilmu pedang yang benar-benar hebat dan aneh dari Tian Lomo. Gadis ini berbakat baik dan memiliki pandangan tajam serta kecerdikan otak luar biasa. Ia telah mempelajari Ho Asan Kiam Hoat dan Kim Cho A Kiam Hoat, akan tetapi dua ilmu pedang itu dibandingkan dengan ilmu pedang yang dimainkan oleh kakek berpedang kayu ini, benar-benar kalah jauh. Tak terasa pula ia mengeluarkan kata-kata memuji. Anak baik, kau lah kelak yang akan mewarisi ilmu silat kami. Tian Tekun kata pula Tian Lomo melihat kegembiraan Bilang. Maukah kau mempelajarinya dari kami? Bilang melihat betapa Cho A Ong Sin Kai terdesak hebat. Kakek gila itu menyumpah-nyumpah dan mempertahankan diri sekuatnya dengan ranting bambunya. Kalau kalian membunuh Su Hau, aku takkan mau mempelajari ilmu silatmu yang ganas katanya dengan keras. Tel Lomo mendengar pula ucapan ini, maka sambil tertawa bergelak ia menggerakkan pedang kayunya secara luar biasa sekali. Cho A Ong Sin Kai memaki keras karena pundaknya terluka oleh pedang kayu itu dan biarpun pedang itu sebetulnya hanya sepotong cabang pohon dan ia telah memiliki kekebalan hebat, tetap saja kulit pundaknya pecah dan darah mengalir keluar. Cho A Ong Sin Kai maklum bahwa lawannya tidak bermaksud membunuhnya, maka ia pun tahu diri, lalu melompat ke belakang dan sambil mendelikan matanya. Kepada Bilang, ia berkata, kalau kau mempelajari ilmu silat setan ini, lain kali aku akan membunuhmu. I sehabis berkata demikian, Cho A Ong Sin Kai tertawa bergelak dan tubuhnya lalu mencelat jauh, menghilang di balik pohon-pohon. Sepasang kakek kembar itu lalu menghadapi Bilang. Nah, sekarang katakan, apakah kau mau menjadi mulit kami? Bilang menjatuhkan diri berlutut dan hatinya girang sekali. Tentu saja Teo Chu mau mempelajari ilmu silat dari Jiwi Su Hu, dalam kegerangannya Nona ini lupa bahwa ia tadi telah berjanji kepada Cho A Ong Sin Kai bahwa ia takkan ikut kepada dua orang kakek ini. Hal ini kelak akan mendatangkan permusuhan hebat dari Fihak Cho A Ong Sin Kai, bekas gurunya itu. Tian Teh Siang Mo yang merasa kecewa karena Chiang Le dianggapnya melanggar kesusilaan dan telah menjadi murid lulian Siw Chai, kini menurunkan ilmu silat Tian Teh Kun kepada Bilang yang mempelajarinya dengan penuh ketekunan. Gadis ini merasa girang bukan main karena memang kepandayan dua orang gurunya ini benar-benar hebat sekali. Jauh lebih tinggi daripada kepandayan tokoh-tokoh Hoa San Pai, bahkan masih lebih tinggi daripada kepandayan Cho A Ong Sin Kai yang terkenal hebat dan lihai. Sekarang kita menengok keadaan Chiang Le yang telah lama kita tinggalkan. Pemuda ini yang mabok keras, tidak sadar bahwa dirinya diperebutkan oleh guru-gurunya dan Luliang Siw Chai, murid dan pelayan dari tokoh besar Pak Kek Sian Su, guru dewa kutub utara di Luliang San. Ketika ia sadar kembali dan merasa dirinya dikempit oleh lengan tangan yang halus tapi kuat sekali dan dibawa lari, Chiang Le menjadi kaget dan heran sekali. Ia dikempit di lengan kanan dan ia tahu bahwa orang ini menggunakan ilmu luekang yang tinggi sekali, maka kalau ia mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri, selain belum tentu ia akan dapat terlepas, juga itu amat membahayakan dirinya. Maka ia lalu menengok muka orang yang membawanya lari. Ia makin terheran-heran, karena wajah orang itu nampaknya sebagai seorang sastrawan tua yang halus raut mukanya dan lembut sinar matanya. Longhyong, siow teh hendak kau bawa ke manakah? Tanyanya. Ketika melihat bahwa Chiang Le sudah sadar kembali, Luliang Siw Chai tersenyum dan menghentikan larinya, lalu melepaskan tubuh pemuda itu yang segera berdiri di depannya. Anak muda, aku mendengar bahwa kau bernama Gou Chiang Le, apakah benar kau berjuluk Hwa Ing Hyong dan menjadi murid dari Tianta Siang Mo? Betul, memang siow teh bernama Gou Chiang Le. Tidak tahu siapakah Longhyong dan mengapa tahu-tahu Longhyong membawa lari siow teh? Sastrawan tua itu tersenyum dan memandang tajam. Orang muda, coba kau ingat-ingat, lupakah kau akan peristiwa yang baru saja kau alami di rumah ketua Hekin Kaipang? Chiang Le mengerutkan keningnya dan mengingat-ingat dan perlahan-lahan semua pengalamannya terbayang kembali sampai pada saat ia minum arak dan mabok, lalu terbayang pula sikap yang geni dan tak tahu malu dari Cun Eng yang cantik. Tak terasa lagi merahlah wajah Chiang Le ketika ia teringat akan semua itu. Tahukah kau bahwa karena perbuatanmu di dalam rumah ketua Hekin Kaipang itu, hampir saja kau mati oleh kedua orang gurumu sendiri? Mereka amat marah dan jemuh melihat kelakuanmu, akan tetapi, siow teh sama sekali tidak melakukan pelanggaran. Siow teh tidak, tidak. Lu liang siow chai mengangkat tangannya mencegah Chiang Le melanjutkan pemelaannya. Aku tahu, anak muda. Kalau aku tidak tahu bahwa kau berhati bersih, apakah kau kira aku begitu usilan dan merampasmu dari tiang tes yang mau yang hendak membunuhmu? Karena kau telah menolong seorang sastrawan muda, maka hatiku tergerak dan ketika aku melihat betapa kau terjerumus dalam sarang ular cantik itu, aku segera membawamu keluar, Chiang Le memandang dengan penuh perhatian. Kakek ini melihat sikap dan pakaiannya, terang adalah seorang sastrawan tua, akan tetapi mengapa memiliki kepandaian silat yang begitu tinggi? Tadi saja ia sendiri sudah menyaksikan ketika kakek ini mengempitnya dan sekarang mendengar bahwa kakek ini dapat merampasnya dari tangan tiang tes yang mau yang hendak membunuhnya, ia benar-benar merasa terkejut. Siapakah Lon Hiong yang gagah perkasa? Tanyanya, Lu Liang Su Ucai tertawa perlahan. Aku tidak punya nama. Apakah artinya nama bagi orang tua seperti aku? Kau masih muda dan bertulang pendekar. Sian Su tentu akan senang melihatmu. Kau ikutlah saja padaku. Setelah berkata demikian, ia menyambar tangan Chiang Le dan berlari cepat seperti terbang. Chiang Le terpaksa mengerahkan ilmunya berlari cepat karena kalau tidak, ia tentu akan terseret. Biarpun sastrawan itu nampaknya lari biasa saja, akan tetapi Chiang Le harus mengerahkan seluruh kepandainya untuk dapat mengimbanginya. Hati pemuda ini berdebar aneh. Orang ini saja kepandainya sudah seimbang atau bahkan lebih tinggi daripada kepandain Tiantai Siang Mo, akan tetapi orang ini masih mengaku rendah tidak berarti dan hendak membawanya kepada Sian Su. Ah, sampai di manakah hebatnya kepandain orang yang disebut Sian Su itu? Karena ingin tahu sekali, Chiang Le tidak banyak membantah dan mengikuti sastrawan ini yang menuju ke sebuah gunung yang menjulang tinggi. Luliang Siu Chai ternyata percaya betul kepada Chiang Le. Biarpun sastrawan itu tidak pernah bicara apa-apa lagi, ia tidak memaksa Chiang Le ikut dengan dia. Mereka makan dan mengasuh atau tidur tanpa banyak cakap, hanya kalau mereka melanjutkan perjalanan, barulah Luliang Siu Chai memegang tangan Chiang Le sehingga perjalanan dilakukan cepat sekali. Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi tibalah mereka di lereng pegunungan Luliang San ketika mereka tengah berjalan cepat dan tiba di daerah terbuka di mana hanya terdapat rumput alang-alang yang luas dan tidak nampak pepohonan, tiba-tiba terdengar suara bersiup keras dan Chiang Le melihat belasan batang anak parah meluncur cepat sekali ke atas udara. Belasan batang anak parah ini disusul oleh belasan batang anak parah lain lagi yang tepat mengenai anak-anak parah pertama sehingga anak-anak parah itu patah menjadi dua. Kembali menyusul rombongan anak parah ketiga yang seperti juga tadi, mematahkan rombongan anak parah kedua. Baru saja rombongan kedua ini dipatahkan oleh rombongan ketiga, dari bawah meluncur lagi rombongan keempat dan demikian sampai tujuh rombongan dari belasan anak panah, semua diluncurkan dengan kermen main dan Anak-anak panah dari rombongan berikutnya mematahkan anak-anak panah yang terdepan. Bagus sekali Chiang Le memuji karena sesungguhnya ilmu panah yang didemontrasikan itu benar-benar hebat. Baru saja ia menutup mulutnya, tiba-tiba meluncur belasan anak panah ke arah mereka dan anehnya, semua anak panah itu sama sekali tidak tertuju kepada kakek sastrawan, melainkan seluruhnya menyambar ke arah Chiang Le. Pemuda ini terkejut dan juga marah sekali ia lalu mengeluarkan Kim Kong Tau Kut Kiam sebanyak belasan batang, lalu disambitkannya ke arah anak panah yang terbang datang. Sambitannya ini tepat dan jitu juga dilakukan dengan tenaga keras. Memang benar ada tujuh batang anak panah yang menjadi mencong arahnya ketika terbentur oleh sinar-sinar kuning emas dari jarum-jarum yang dilepas oleh Chiang Le, akan tetapi masih ada lima batang yang cepat mengarah tubuhnya. Chiang Le kaget sekali. Tidak saja jarum-jarumnya kalah kuat sehingga anak-anak panah itu masih terus meluncur biarpun menceng ngarahnya, namun lima batang yang kini menyambar itu benar-benar berbahaya sekali. Su Heng, jangan main-main dan menakut-nakuti hati orang muda. Sastrawan tua itu berseru dan sekali ia mengebutkan ujung lengan bajunya lima batang anak panah itu runtuh ke atas tanah. Berbareng dengan terdengarnya suara ketawa yang keras dan kasar muncullah tubuh manusia dari balik alang-alang yang tinggi. Orang ini tubuhnya tinggi besar dan kekar, nampak kuat sekali. Pakainya adalah baju perang yang indah dan gagah. Mukanya keren dan menyelamkan seperti muka kuangkong, panglima perang terkenal di jaman semkok, matanya lebar dan kulit mukanya kemerah-merahan. Cambang dan jenggotnya memanjang sampai di dada. C yang le kagum sekali melihat orang tua yang gagah perkasa ini, maka sekali pandang saja menimbulkan rasa suka dan hormat. Sute, mengapa kau membawa orang muda ini naik ke tempat kita? Kulihat dia tadi menggunakan kim kong tau kut ciam milik tian te siang mo, siapakah orang muda ini? Hati-hati, kau nanti bisa membuat sian sumarah besar, kata orang yang berpakaian seperti panglima perang itu. Su Heng, secara kebetulan saja aku bertemu dengan orang muda ini. Memang dugaanmu benar, dia adalah murid dari tian te siang mo yang hendak membunuhnya, maka aku mencegahnya. Eh, Sute, mengapa kau begitu tidak tahu aturan? Urusan antara guru dan murid, mengapa kau ikut mencampurinya? Itu tidak baik C yang le diam-diam kagum melihat sikap orang gagah ini yang demikian jujur dan polos. Nanti dulu, Su Heng, sabarlah. Kalau dia tidak berjasa terhadap kami orang-orang sastrawan apakah aku mencampuri urusannya sastrawan tua ini lalu menceritakan betapa C yang le telah menolong seorang terpelajar muda yang disiksa oleh anak buah Hekin Kaipang, Kemudian betapa ia melihat kebersihan hati C yang le yang tidak sudi menurut bujukan C yang cantik genit, dan kemudian ia menuturkan betapa tian te siang mo tanpa memeriksa lagi, menyangka muridnya berjina dengan ketua Hekin Kaipang itu dan hendak membunuhnya. Hektometer, kau ini kutu-kutu buku memang saling membela dan menangkan sihak sendiri, orang gagah yang sesungguhnya adalah Luliang Chiang Kun, atau pelayan dan murid pertama dari Pak Kek Sian Su, mencela adik seperguruannya. Bukan begitu, Su Heng. Kau lihatlah sendiri baik-baik, tidak pantas kehanak itu menghadap si An Su. Luliang Chiang Kun menggerakkan kedua kakinya yang besar dan kuat itu menghampiri Chiang Le. Dipandangnya pemuda ini seperti seorang pedagang kuda memandang seekor kuda yang hendak dibelinya, menaksir-naksir dan menyelidik, menepuk-nepuk bahu pemuda itu dan mengetuk-ngetuk buku-buku tulangnya. Chiang Le merasa geli dan juga penasaran, akan tetapi oleh karena maklum bahwa orang jujur itu tidak bermaksud buruk atau menghina, ia diam saja, hanya mengerahkan luekangnya tiap kali ditepuk atau diketuk, karena kalau tidak tentu ia akan merasa sakit. Luliang Chiang Kun agaknya nampak puas. Ia telah dapat merasa bawa tenaga yang membuat tangannya terbentur pada kulit dan daging yang keras tiap kali ia menepuk dan mengetuk, dan ia tahu bahwa pemuda itu memang bertulang bersih dan berbakat baik sekali. Akan tetapi, di antara tiga orang pelayan dan murid Pak Kek Sian Su, memang Luliang Chiang Kun atau yang biasa disebut si Pang Lima ini, adatnya paling keras dan kukuh. Pak Kek Sian Su sudah memesan agar jangan ada orang luar datang mengganggunya, dan dalam hal memegang teguh larangan ini Pang Lima ini memang paling kukuh. Berbeda dengan si sastrawan, Luliang Siocai, atau si petani, Lulang Nung Jin, yang kadang-kadang masih suka menyampaikan permohonan-permohonan tolong dari rakyat jelata kepada guru mereka. Kau adalah murid dari Tiantai Siang Mo, siapa bisa bilang bahwa kau tidak mempunyai watak yang buruk, seperti guru-gurumu. Ia membentak sambil menghadapi Chiang Le. Kau tidak boleh menghadap Sian Su Chiang Le memang berwatak sabar, akan tetapi ia masih muda sekali dan kini menghadapi perlakuan kasar seperti itu, tentu saja ia merasa penasaran dan marah. Hanya, terhadap seorang tua, ia masih dapat menekan kemarahannya hingga memperlihatkan muka biasa saja, akan terapi ia menjawab juga. Orang tua gagah, tak perlu kiranya aku menyangkal dan mengaku aku bahwa aku mempunyai watak yang baik. Siapa orangnya di dunia ini mau mengaku berwatak buruk? Hanya orang lain yang berhak menentukan apakah watak kita baik atau buruk, dan dalam hal wataku, kalau kau menganggapnya buruk, terserah. Adapun tentang Sian Su yang kau sebutkan itu, bukan kehendakku untuk berjumpa, sungguhpun aku ingin sekali menyatakan penghormatanku kepada Pak Kek Sian Su, akan tetapi aku dibawa oleh Long Hiong ini. Hi, siapa bilang kau akan menghadap Pak Kek Sian Su kini sastrawan itu bertanya heran. Memang dia belum pernah memperkenalkan diri sendiri, apalagi menyebut-nyebut nama Pak Kek Sian Su. Chiang Le tersenyum. Bukankah Long Hiong ini luli yang si Yucay dan orang tua gagah ini luli yang Chiang Kun? Apakah sukarnya menebak ini kalau melihat sikap, pakaian, dan tingkat kepandayan Chiwi? Sudah lama si Yaw Tem mendengar tentang tiga orang tua yang gagah perkasa dan yang menjaga bukit luli yang San, yaitu luli yang Chiang Kun, luli yang Su Chai dan luli yang Nung Jin. Sekarang si Yaw Tem melihat Jiwi berdua, dan mendengar Jiwi menyebut-nyebut Sian Su siapa lagi kalau bukan Pak Kek Sian Su yang Jiwi maksudkan. Tanda petik. Panglima dan sastrawan itu saling pandang, kemudian tertawa gelap. Kau mempunyai otak juga Panglima itu memuji. Eh, kau anak siapakah? Ayah Bunda Siaw Tem sudah meninggal dunia oleh bala tentara Kin, jawab Chiang Le. Mendengar ini, tiba-tiba luli yang Chiang Kun mencabut pedangnya yang besar dan berat, lalu sekali ayun saja pedangnya itu menimpa batu karang. Terdengar bunyi keras dan terlihat bunga api berpijar menyilaukan matu dan batu karang itu terbelah menjadi dua. Dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga dari Panglima INJ, dan menjadi bukti bahwa pedangnya itu pun pedang baik sekali. Keparat bang sekin teriaknya gemas kalau tidak ada Sian Su yang mencegah. Sudah sejak dulu aku turun gunung dan membasmi mereka Su Heng, Sian Su mengajar kita mengendalikan nafsu, apakah Su Heng sudah lupa lagi? Luli yang Chiang Kun menarik nafas panjang dan alangkah heran dan kagetnya hati Chiang Le ketika ia melihat betapa di atas pipi Panglima ini terdapat dua titik air matu yang besar dan bening. Diam-diam ia merasa terharu juga. Ia dapat menyelami jiwa Panglima besar ini. Sebagai seorang Panglima besar yang berjiwa patriotis, tentu saja hatinya sakit melihat Tiongkok dihina dan dihisap oleh bangsa Kin, akan tetapi ia lebih taat dan tunduk kepada pesan suhunya, maka kini ia hanya dapat menekan gelora semangatnya. Anak baik, jadi orang tuamu menjadi korban musuh. Siapakah nama ayahmu? Ayah bernama Gosik An, jawab Chiang Le dengan jujur. Akan tetapi, jawaban ini membuat dua orang tua itu meloncat dan segera Chiang Le dipeluk dari kiri kanan oleh sastrawan dan Panglima itu. Apa? Sungguh kebetulan sekali. Jadi kau ini keturunan Gou Teh Yap? Aduh, anakku kata sastrawan dan kini kedua orang tua itu mengucurkan air matu sungguh-sungguh. Tentu saja Chiang Le merasa terheran-heranlah tidak tahu bahwa kedua orang ini dahulunya adalah kawan-kawan seperjuangan dari Gosik An dan tentu saja mereka merasa terharu sekali melihat putra dari Gosik An yang dihukum gantung karena membela negara dan tanah air. Pada saat itu datanglah seorang kakek lain yang pakaiannya penuh lumpur demikian pun kedua kakinya yang telanjang. Selananya digulung sampai sebatas lutut, kepalanya ditutup caping, topi yang atasnya runcing, bundar lebar sekali seperti payung dan tangan kirinya memanggul sebatang cangkul. Dilihat sekelebatan saja, tahulah orang bahwa dia adalah seorang petani yang rajin. Di tangan kanannya ia memegang sebuah alat dari kayu dan besi yang besar dan berat sekali. Kayu ini ternyata sebuah bajak yang besar dan yang biasanya ditarik oleh kerbau untuk meluku sawah, akan tetapi melihat kare kakek ini menjinjing, agaknya ringan sekali. Maka Chi Yang Lai dapat menduga bahwa ini tentulah orang ketiga dari para murid atau pelayan pakkek Sian Su, yakni yang bernama atau yang disebut Luliang Nung Jin, petani dari gunung Luliang. Jiwi Su Heng, lihat betapa aku telah dapat membuat sebuah luku yang akan meringankan pekerjaan para kerbau. Kasihan binatang-binatang itu harus menarik luku yang giginya terlalu melengkung dan kurang runcing. Dengan luku buatanku ini, pekerjaan akan lebih cepat dan ringan. Kalian lihat sambil berkata demikian, biarpun ia masih jauh dari mereka, petani ini telah melemparkan luku tadi yang melayang cepat sekali menimpa ke arah panglima dan sastrawan yang sedang memeluk. Chi Yang Lai pemuda ini melihat betapa benda yang berat itu melayang turun dan dengan kaget ia mendapat kenyataan bahwa dua orang kakek yang memeluknya tidak menyambuti sama sekali. Ini berbahaya karena kalau mereka tertimpa oleh luku yang demikian berat dan besarnya, biarpun tubuh mereka kebal, tentu mereka akan terluka juga. Apalagi dia sendiri yang tentu akan tertimpa pula. Dengan cepat Chi Yang Lai melompat ke depan dan mengulurkan kedua tangannya menyambuti luku yang besar ini. Baiknya Chi Yang Lai amat cerdik dan ia telah menduga lebih dulu bahwa lemparan kakek itu tentu bertenaga besar sekali sehingga ia sudah berlaku hati-hati. Benar saja, ketika kedua tangannya menyambut luku yang datang menimpa, ternyata tenaga lemparan kakek itu luar biasa kuatnya ditambah pula oleh gaya bobot benda itu sendiri sehingga kalau ia mempergunakan tenaganya untuk menerima benda ini, tentu ia akan terluka di sebelah dalam tubuhnya. Maka Chi Yang Lai lalu mempergunakan gerakan yang disebut siupopansan, sambut mustika memindahkan gunung. Kedua kakinya membuat kuda-kuda tegak dan dibuka lebar-lebar, tubuhnya agak direndahkan dan ketika luku itu ia terima dengan tangan yang terangkat ke atas, ia lalu mengayun luku itu dengan bantuan ayunan tubuh dan kedua lengannya, terus ia melemparkan luku itu ke atas kepalanya. Dengan kakek ini, maka tenaga luncuran luku itu menjadi patah dan habis, kemudian ketika benda itu turun kembali dengan tenaga luncuran lemah, ia menerimanya dengan mudah dan cepat membungkuk dan memberi hormat kepada si petani. Siau Tegau Chi Yang Lai memberi hormat kepada Luli Yang Nung Jin yang terhormat dan gagah perkasa, petani itu hendak menegur, akan tetapi ketika ia melihat dua orang suhengnya berdiri dengan muka basah oleh air mata, ia menjadi melongo dan memandang dan pemuda itu kepada dua orang suhengnya penuh pertanyaan. Eh, eh, apakah yang terjadi? Tanyanya. Sute, perkenalkanlah. Dia itu adalah Gau Chi Yang Lai, keturunan satu-satunya dari sahabat kita Gau Tai Hiap, kata sastrawan kepada adik seperguruannya. Kau maksudkan Gau Sik An, suheng? Tanya petani itu sambil membelalakan matanya. Ketika melihat sastrawan itu mengangguk, Luli Yang Nung Jin nampak girang sekali. Ia melempar paculnya dan sambil menari-nari ia lalu menghampiri Chi Yang Lai, menangkap pinggang pemuda itu dan melemparkan Chi Yang Lai ke atas. Bukan main hebatnya tenaga lemparan ini sehingga Chi Yang Lai terpaksa hanya mengerahkan keseimbangan badannya saja sehingga ia dapat meluncur turun dengan tegak. Memang orang termuda dari tiga sekawan yang aneh ini berwatak paling gembira. Setiap hari ia mengerjakan sawah sambil bernyanyi-nyanyi, meniup suling dan bersenda gurau dengan para petani di bawah gunung. Bagus, bagus. Kau keponakanku yang tampan dan gagah. Siapa namamu? Gok Chi Yang Lai. Bagus, bagus. Eh, Su Heng, setelah dia berada di sini, apakah kehendak jiwi? Kami hendak membawanya menghadap Sian Su, Sute, petani itu nampak terkejut. Sian Su terus-menerus bersama di, bahkan laporanku tentang sawah ladang sama. Sekali tidak didengarnya. Sian Su makin dingin menghadapi urusan dunia aku sang siapakah dia akan menerima orang muda ini, kita coba-cobalah. Segala sesuatu ada jodohnya, siapa tahu kalau Chi Yang Lai berjodoh dengan Sian Su, kata sastrawan sambil menarik tangan pemuda itu. Mendengar semua percakapan ini, diam-diam Chi Yang Lai merasa tidak enak sekali, maka ia berkata, Semwi Long Hiong, tiga orang tua gagah, mana berani siau temengganggu paket Sian Su keponakanku, kau tidak tahu. Memang Sian Su mencari seorang yang berjodoh untuk mewarisi kepandainya. Kami tiga orang tua bangka mana ada bakat untuk mewarisinya? Hayalah, jangan ragu-ragu, ada kami bertiga yang menanggung kata petani yang berwatak gembira itu. Karena tidak ingin menyinggung hati tiga orang kakek aneh ini, terpaksa Chi Yang Lai ikut dengan mereka mendaki puncak bukit itu. Kini ia pun seperti tadi digandeng tangannya oleh sastrawan sehingga dapat berlari cepat sekali, Kalau tidak, tentu ia akan tertinggal ke belakang karena gerakan tiga orang kakek itu benar-benar cepat sekali. Diam-diam Chi Yang Lai merasa kagum sekali dan berpikir bahwa tiga orang kakek ini yang menjadi pelayan dan murid pak kek Sian Su sudah demikian tinggi kepandainya apalagi guru dewa itu sendiri. Ah, kalau saja ia dapat diterima menjadi murid, alangkah senangnya. Jalan menuju ke puncak sukar sekali, makin menanjak makin sulit dilewati. Tidak saja di situ tidak terdapat jalan biasa, bahkan terkurung oleh jurang-jurang yang dalam dan jalan hanya dapat dilakukan melalui batu-batu karang yang amat licin karena selalu basah oleh halimun. Akan tetapi, bagi tiga orang kakek itu mudah saja untuk melalui itu. Semua dan akhirnya mereka tiba di puncak Chi Yang Lai merasa heran sekali karena berbeda dengan tadi kini puncak itu sama sekali tidak tertutup halimun. Bahkan sinar matahari memancar sepenuhnya. Di atas puncak bukit ini terdapat sebuah pondok kayu yang besar dan kokoh kuat. Disinilah pak kek Sian Su bertapa dan mengasingkan diri dari dunia ramai, dilayani oleh tiga orang kakek aneh itu. Ketika tiga orang pelayan itu datang menghadap bersama Chi Yang Lai, pak kek Sian Su sedang bersama di dan meramkan matanya orang tua ini sudah berusia tinggi, sedikitnya 80 tahun, kepalanya sudah botak dan hanya di bagian bawah dan di belakang telinganya saja masih ada rambut yang halus berwarna putih. Ketika kekuningan tumbuhnya jarang sekali, alisnya pun sudah putih semua, demikian pula jenggotnya. Kulit mukanya putih kemerahan dan halus sekali, seperti muka seorang anak bayi. Tubuhnya sehat dan agak gemuk, pakaiannya sederhana, dari kain putih yang dililit-lilitkan pada tubuhnya. Sian Su tiga orang kakek pelayan itu sambil berlutut menyebut suhu mereka. Ada apa lagi kalian datang mengganggu ku? Pak kek Sian Su berkata, suaranya halus dan sabar akan tetapi ia tidak bergerak dari samadinya, bahkan tidak membuka mata, hanya bertunduk saja. Chi Yang Lai merasa tidak enak sekali mendengar pertanyaan ini, karena sesungguhnya, dia tidak akan bertegah hati untuk mengganggu orang suci yang sudah lanjut usianya ini. Maaf, Sian Su. Te Ocu bertiga datang menghadap bersama seorang pemuda yang benar-benar te Ocu lihat mempunyai bakat dan tulang yang bersih dan baik, patut menjadi ahli waris daripada Lu Liang San, kata sastrawan. Hening si jenak, kemudian terdengar kakek botak itu menarik napas panjang, akan tetapi tetap tidak membuka matanya ketika berkata hektometer, apa gunanya lagi? Siapa orangnya sanggup menerima latihan bakat Sian Chiang, ilmu silat sakti dari Kutub Utara? Kalian bertiga yang sudah berlatih silat puluhan tahun pun tak sanggup menerimanya, Sian Su, anak muda ini berbeda lagi. Ia pasti bisa tiada gunanya, aku sudah tua, tidak ada nafsu mengajar lagi, Sian Su, penjajah Kim masih saja menindas rakyat, apakah tidak perlu dibasmi? Siapakah kuat menghadapi mereka selain pemilik dari ilmu pak kek Sian Chiang? Tiba-tiba Lu Liang Chiang Kun Sipang Lima berkata dengan suaranya yang besar. Aku tidak mau mengurus soal pemerintahan, jawab kakek tua itu tanpa membuka mata. Sian Su, kaum petani masih tertindas mati-matian, kerja banyak makan kurang. Pak kek Sian Chiang masih amat dibutuhkan untuk membahagiakan dan menolong keadaan mereka, kata petani, Lu Liang Nung Jin. Pak kek Sian Su tetap diam saja bahkan kini ia tidak mau membuka mulut lagi. Chiang Le benar-benar merasa jengah, malu, dan tidak enak hati terhadap kakek itu. Ia merasa seakan-akan ikut mengganggu ketenteraman hidup orang suci itu, maka ia lalu berkata, Sian Su, mohon banyak maaf apabila Teo Chu mengganggu dengan kehadiran Teo Chu di tempat terlarang dan suci ini, Tidak apa, tidak apa, kalian pergilah Sian Su, apakah keturunan seorang gagah, perkasa yang sudah mengorbankan nyawa sendiri dan nyawa. Keluarganya harus didiamkan begitu saja. Sian Su, pemuda ini adalah putra dari gosikan aneh, mendengar ini, kakek itu membuka kedua matanya dan memandang kepada Chiang Le. Ketika pemuda ini mengangkat muka memandang, terkejutlah ia karena sepasang netu kakek ini benar-benar amat tajam, seakan-akan menembusi dadanya dan menjenguk ke dalam hati. Cepat-cepat ia lalu mengangguk-angguk sambil berlutut, memberi hormat. Pak Kek Sian Su memandang kepada tiga orang murid atau pelayannya, lalu katanya semenjak tadi, aku sudah tertarik oleh pemuda ini, hanya masih ragu-ragu karena tidak tahu siapa dia. Tidak taunya dia putra dari Mendiang Gotai Hiap. Kalian bertiga boleh keluar menjaga, jangan perbolahkan orang lain masuk. Biar anak ini mencoba kekuatan semangatnya, setelah tiga orang kakek itu pergi dengar wajah puas dan girang, Pak Kek Sian Su bertanya, orang muda, siapakah namamu? Teo Chu bernama Gou Chiang Le, Sian Su, kakek itu mengangguk-angguk. Kau pernah belajar ilmu silat dan luakang, sayang sekali pelajaran yang kau terirna itu sifatnya kurang bersih. Gurumu tentu orang-orang yang tidak bisa dibilang baik, siapa mereka? Chiang Le merasa tak senang juga mendengar gurunya dicela, Maka ia menjawab, Teo Chu memang murid dari Tiantai Siang Mo, Akan tetapi bagi Teo Chu, kedua orang suhu itu baik dan mulia hatinya, Hektometer, tak salah dugaanku. Kau datang menghadap aku ini pun bukan kehendakmu sendiri, Akan tetapi atas desakan ketiga orang muridku. Sekarang katakan, apakah kau suka mempelajari Pak Kek Sian Chiang? Aku tidak mau memaksa orang, Chiang Le benar-benar merasa heran. Kakek ini kelihatan lemah lembut peramah dan halus cutur sapanya, Akan tetapi isi daripada kata-katanya itu bersifat kasar, jujur, dan tidak banyak hiasan. Juga ia kagum sekali melihat kecerdikan kakek ketua ini karena ternyata dapat menduga segala sesuatu dengan tepat sekali biarpun semenjak tadi ia hanya diramkan matu dan duduk tak bergerak. Sesungguhnya, Teo Chu datang bukan atas kehendak Teo Chu sendiri, Melainkan atas desakan dan setengah paksaan ketiga loong hiong tadi. Akan tetapi tentang mempelajari ilmu silat, apabila Sian Su yang mulia suka memberi petunjuk, Tentu Teo Chu akan merasa berterima kasih sekali dan akan mempelajarinya baik-baik, Sepasang mata Pak Kek Sian Su melebar, betulkah? Kau takkan menyesal. Ingat, ilmu silat Pak Kek Sian Chiang itu bukan sembelarangan ilmu silat dan tidak mudah diakinkan. Sedangkan tiga orang muridku tadi, yang kepandainya lebih tinggi tingkatnya daripada kepandainmu, Mereka juga tidak sanggup melatih ilmu silat ini Teo Chu akan mencoba dan Teo Chu berjanji akan mempelajarinya dengan tekun dan rajin. Akan tetapi, latihannya amat berbahaya, anak muda. Kalau kau lulus, itulah amat baik, akan tetapi sebaliknya kalau tidak, kau dapat kehilangan nyawamu Chiang Lai terkejut sekali. Mana ada ilmu silat yang demikian anehnya? Akan tetapi pikirannya sudah bulat. Kalau ia hendak mempelajari ilmu silat yang paling tinggi, disinilah tempatnya, pikirnya. Biarpun Teo Chu harus berkorban nyawa, Teo Chu akan mentaati segala petunjuk dari Sian Su, kakek tua itu nampak puas dan tersenyum sambil mengangguk-angguk. Kau bersemangat besar dan berhati teguh seperti ayahmu. Akan tetapi ini bukan main-main. Dengarlah dulu beberapa macam latihan ujian untuk mempelajari pakkek Sian Chiang ini. Kau harus berpuasa 21 hari, sama sekali tidak boleh makan dan hanya hidup dari hawa udara saja, kau harus menghindari sinar matahari selama 21 hari dan hidup di dalam gua yang gelap, menghadapi godaan dari pikiran dan nafsu-nafsu mu sendiri. Kau harus tidur di atas salju selama 21 hari, kemudian tidur di dalam gua dekat api unggun yang panas sekali selama 20 sayu hari pula. Beberapa ujian yang kusebutkan tadi baru beberapa di antaranya, belum ujian pengendalian nafsu dan lain-lain, Teo Chu akan lakukan semua itu dengan patuh kata Chiang Le dengan suara tetap. Setelah mendapat kenyataan akan ketabahan dan ketetapan hati pemuda itu, pakkek Sian Su tertawa puas dan berkata, Baiklah, Chiang Le, gaulah satu-satunya muridku yang telah akan menjunjung tinggi nama baik Lu Liang San dan akan memergunakan pakkek Sian Chiang dalam perbuatan nyata. Mulai hari itu, Chiang Le berdiam di puncak Lu Liang San dan menerima gemblengan dari pakkek Sian Su yang sudah tua sekali itu. Benar saja seperti yang dikatakan oleh guru dewa itu, latihan-latihannya amat berat. Bukan saja berat bagi jasmani, terutama beratlah latihan-latihan batinnya. Dan setelah pada waktu menjalani latihan menghindarkan cahaya matahari, tahulah Chiang Le mengapa tiga orang kakek murid pakkek Sian Su itu tidak sanggup. Di dalam latihan ini, di mana ia bersama di, pakkek Sian Su yang sudah memiliki ilmu batin tinggi sekali itu, sengaja menggoda muridnya dengan menyalurkan pikirannya kepada pikiran muridnya, di mana guru besar ini dengan kekuatan batinnya membayangkan segala macam kesenangan dunia yang akan meruntuhkan iman seorang pertapa. Akan tetapi baiknya Chiang Le masih perjaka dan tidak begitu mudah jatuh oleh bayangan wanita cantik, pula ia memang memiliki hati bersih dan makat yang baik sehingga ia dapat lulus dari semua ujian itu. Setelah mengalami ujian bermacam-macam yang makin lama makin berat, Barulah perlahan-lahan, pakkek Sian Su menurunkan ilmu silatnya yang luar biasa, yaitu pakkek Sian Chiang yang belum pernah dituturkan pada siapapun juga, bahkan yang belum pernah dipergunakan di dunia ini, karena tanpa memergunakan ilmu silat ini pun, tak seorang pun berani mengganggu atau memusuhi guru dewa ini. Dengan tekun dan rajin sekali Chiang Le melatih diri, sama sekali tak pernah keluar dari puncak sehingga ia tidak tahu bahwa tak lama setelah ia diterima menjadi murid oleh pakkek Sian Su, di atas bukit Lu Liang Santi mendatang seorang tamu, yaitu tokoh dari Hoa San Pai, Liang Tek Sian Seng. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, setelah bilang diculik oleh Choa Ong Sien Kai, tokoh-tokoh Hoa San Pai menjadi gempar dan Liang Tek Sian Seng mendapat tugas untuk minta bantuan pakkek Sian Su agar Choa Ong Sien Kai suka melepaskan murid Hoa San Pai itu. Kedatangan tokoh Hoa San Pai ini disambut oleh Lu Liang Siu Chai yang sudah kenal baik dengan tokoh Hoa San Pai yang juga seorang sastrawan ini. Kedua orang tokoh ini bertemu dan segera asik bercakap-cakap. Sayang sekali, saudaraku yang baik, Sian Su pada waktu ini sedang sibuk sekali dan tidak boleh diganggu. Ada keperluan apakah gerangan maka, saudara jauh-jauh datang dari Hoa San Pai dan agaknya amat perlu bertemu muka dengan Sian Su. Liang Tek Sian Seng lalu menceritakan tentang diculiknya nyalan oleh Choa Ong Sien Kai dan segala peristiwa yang terjadi di puncak Hoa San kami merasa tidak sanggup mengalahkan Choa Ong Sien Kai, dan oleh karena kita semua sudah maklum akan kejahatan pengemis Raja Ular itu, maka kami hendak mohon pertolongan Sian Su untuk menegur Choa Ong Sien Kai sehingga murid kami itu dapat dibebaskan kembali. Sayang, Sian Su tak mungkin diganggu. Akan tetapi, baiklah aku akan pergi bersama untuk mencari Raja Ular itu. Agaknya memandang muka guruku, ia akan tunduk kepadaku, bukan main girangnya Liang Tek Sian Seng mendengar kesanggupan sastrawan ini. Ia maklum bahwa kepandaian Lu Liang Siu Chai ini saja sudah hamat tinggi dan ia percaya bahwa Lu Liang Siu Chai akan dapat mengalahkan Choa Ong Sien Kai apabila Raja Ular itu hendak menggunakan kekerasan. Dua orang sastrawan yang memiliki kesukaan yang sama ini lalu bercakap-cakap dan mencatur sampai tiga hari di atas puncak Lu Liang San. Kemudian Lu Liang Siu Chai lalu berpamit kepada Su Hengnya, yaitu Lu Liang Chiang Kun dan Su Tengnya, Lu Liang Nung Jin, untuk turun gunung. Ia berpesan agar suka menyampaikan kepada Sian Su apabila Sian Su menanyakan, kecuali ditanya, tiga orang ini tidak berani mengganggu pakek Sian Su. Demikianlah, dua orang sastrawan tua yang keduanya merupakan tokoh-tokoh perselatan yang berilmu tinggi ini, bersama-sama turun gunung untuk mencari Choa Ong Sien Kai dan minta Lu Liang yang telah diculik oleh pengemisannya itu. Semenjak Choa Ong Sien Kai dan Tian Te Siang Mo mengacau pertemuan di malam hari dalam taman di kota Chin An yang diadakan oleh Sem Tai Kok Su, maka hati ketiga orang guru negara pemerintah Kin ini menjadi kuncup dan kecil. Ternyata di Tiongkok terdapat banyak sekali orang-orang Ceng Ho yang benar-benar memiliki kepandaian tinggi sekali. Suma Kuan Eng, orang kedua dari Huy Eng Kai, ketika kakaknya, yaitu Suma Kuan Seng, tewas di tangan Choa Ong Sien Kai, menjadi demikian sakit hati, sehingga ia lalu mengumpulkan anak buahnya dan menggabungkan diri kepada Sem Tai Kok Su untuk rela menjadi kaki tangan Bang Sakin. Suma Kuan Eng amat sakit hati kepada Ho A Sien Kai, karena pembunuh adik seperguruannya, yakni Ciu Ho Anta, adalah Tan Seng, tokoh Ho A Sien Kai. Kemudian, biarpun pembunuh kakaknya adalah Cho A Ong Sien Kai, namun terbunuhnya adalah gara-gara bilan, anak murid Ho A Sien Kai pula. Untuk menjatuhkan sakit hati kepada Cho A Ong Sien Kai, itulah terlalu berat baginya, maka segala kesalahan ia timpakan kepada Ho A Sien Kai semua. Beberapa hari semenjak peristiwa yang terjadi di taman kota Chin An itu, datanglah seorang kakek tua dari perantauannya, yaitu yang bernama Bamao Ho A Tsu, seorang tokoh dari Tibet yang kenamaan. Bamao Ho A Tsu adalah sahabat baik yang dihormati sekali dari Sem Tai Kok Su dan hubungannya dengan pemerintah Kin adalah karena Bamao Ho A Tsu ini menjadi guru dari Wanyeng Kan seorang pangeran Kin yang selain berwajah tampan, juga berilmu tinggi. Kedatangan Bamao Ho A Tsu bersama dengan pangeran ini. Semua orang menyambut dua orang agung ini dengan penuh penghormatan. Ketika Bamao Ho A Tsu mendengar tentang pengacauan di Chin An oleh Cho A Ong Sien Kai dan Tiantai Sien Mo, ia menjadi marah sekali. Kepandaian Cho A Ong Sien Kai sih tidak berapa hebat. Aku sendiri sanggup menghadapinya dan takkan kalah. Akan tetapi Tiantai Sien Mo memang lihai sekali. Kalau dua orang iblis itu memusuhi kita, baiknya aku memanggil datang Pak Heng Sien Su yang kini tinggal di Tibet. Hanya sahabat baikku Pak Heng Sien Su itu saja yang akan sanggup menghadapi dan mengalahkan Tiantai Sien Mo. Osem Tai Kok Su merasa girang sekali, akan tetapi pangeran Wanyen Kan berkata, akan tetapi, suhu. Bukankah Pak Heng Sien Su sudah menjadi wali dari Buddha hidup di Tibet? Kedudukannya paling tinggi di Tibet, dan beliau sudah tua, mana mau datang ke sini? Bama Ho Atsu tertawa bergelak. Benar kata-katamu itu, muridku. Akan tetapi akulah yang lebih kenal wataknya. Memang kedudukannya tinggi, hidupnya sudah makmur dan tidak membutuhkan sesuatu sehingga mustahil dia mau datang ke sini yang begitu jauh dari sana. Akan tetapi kalau kita beritahu tentang Tiantai Sien Mo, kiraku dia mau juga turun tangan, karena dia adalah seorang yang tidak mau kalah dan kalau mendengar orang mengabarkan bahwa hanya kepandayan Tiantai Sien Mo lebih tinggi dari kepandayanya, Kupastikan ia akan menjadi penasaran dan dengan sendirinya ia yang akan mencari Tiantai Sien Mo untuk diajak pibu baiklah kalau suhu mau ke barat untuk mengunjungi Pak Heng Sien Su, akan tetapi tecu hendak melancong ke Biciu, kata Pangeran Wanyunkan. Eh, apakah kau tidak kembali ke Kota Raja dulu? Apakah Nona Ho Atsan Pai itu sudah demikian hebat pengaruhnya atas dirimu? Ditanya demikian oleh gurunya, Wanyunkan menjadi merah mukanya. Teocu ingin mengambil kepastian, suhu, katanya dan Bama Ho Atsu hanya tertawa. Ah, orang-orang muda memang berdarah panas, tentu saja semua orang tidak tahu akan maksud kata-kata guru dan murid ini, akan tetapi siapakah orangnya yang berani bertanya kepada Bama Ho Atsu atau kepada Pangeran Wanyunkan? Hanya seorang saja yang berada di situ menjadi amat tertarik, yaitu Sumak Wan Eng. Seperti diketahui, bekas ketua Hui Eng Pai ini menaruh hati dendam hebat kepada Ho Atsan Pai, maka segala sesuatu yang didengarnya mengenai Ho Atsan Pai tentu saja menarik hatinya. Diam-diam ia lalu mendekati Pangeran Wanyunkan dan mengajaknya bercakap-cakap. Pangeran Wanyunkan masih muda, paling banyak 24 tahun usianya. Tubuhnya tidak begitu besar, akan tetapi tegap dan gagah. Wajahnya halus tampan, rambutnya yang hitam dan tebal itu diikat di atas kepala. Dan danannya seperti orang Hon dan karenanya, jarang ada orang mengetahui bahwa pemuda ini sebenarnya adalah Pangeran Wanyunkan, seorang Pangeran Putra Kaisar Kin. Wanyunkan suka mengenakan pakaian orang-orang Hon karena memang semenjak menjelang dewasa, Ia telah melakukan perantauan dan banyak menjelajah daerah pedalaman Tiongkok karena ia semenjak kecil mendapat pendidikan ilmu silat dari Bamao Ho Atsu, maka kepandainya tinggi sekali dan dalam perantauannya, ia selalu berlaku hati-hati agar tidak menarik perhatian orang. Kang O, akan tetapi ia selalu dapat menjaga diri dengan baik-baik. Oleh karena ini, namanya tidak terkenal di dunia Kang O, akan tetapi siapa saja yang sudah menghambakan diri kepada pemerintah Kin, pasti sudah mengenal nama Wanyunkan sebagai Pangeran yang paling pandai, paling tampan, paling disayang oleh Kaisar dan banyak orang meramalkan bahwa Wanyunkan inilah yang telah akan menggantikan ayahnya sebagai Kaisar. Ketika Wanyunkan mendengar bahwa orang bertubuh tinggi besar dan nampak kuat dan gagah itu adalah ketua dari Hui Eng Pai yang ternama, ia menaruh perhatian dan sebentar saja mereka menjadi sahabat baik. Sumak Wan Eng memang pandai sekali bermuka-muka dan bicara manis. Akhirnya ia berhasil memancing Pangeran Muda itu untuk menceritakan pengalamannya yang bersangkutan dengan Nona Hoa San Pai seperti yang dibicarakan dengan Bama Hoa Atsu tadi. Beberapa bulan yang lalu, Wanyunkan seorang diri sedang merantau ke selatan dan berada di wilayah Kerajaan Song Selatan. Pada masa itu, Tiongkok dibagi dua, sebelah utara Sungai Huai dikuasai dan dijajah oleh pemerintah Kin, adapun daerah selatan dari Sungai Huai dikuasai oleh Kerajaan Song. Akan tetapi dalam kenyataannya, Kerajaan Song setengah dijajah oleh Kerajaan Kin, dan di dalam banyak hal, Kerajaan Song selalu mengalah. Beberapa kali terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh orang-orang dari pemerintah Kin, akan tetapi pemerintah Song hanya mengurut dada saja dan tidak berani bertindak. Bahkan, Kerajaan Song selalu bermuka-muka untuk mengambil hati Kerajaan Kin yang amat kuat. Kalau saja Wan Yen kan melakukan perjalanan sebagai seorang Pangeran Kin, tentu ia akan mendapat sambutan di mana-mana, sambutan yang amat besar dan penuh. Penghormatan Sebaliknya, nyawa pun akan terancam bahaya besar karena selain di satu pihak para pembesar Kerajaan Song akan menyambutnya, di lain pihak orang-orang Kengou dan gagah perkasa yang masih menaruh sakit hati kepada bala tentara Kin yang dulu pernah menyerang ke selatan, tentu akan berusaha untuk membunuh Pangeran Musuh ini. Akan tetapi, seperti biasa kalau melakukan perjalanan, Wan Yen kan selalu berpakaian seperti orang Hon dan karena ia pun pandai berbahasa Han seperti orang-orang Hon asli ia dapat melakukan penyamaran dengan amat mudahnya.